Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Satoshi dan kawan-kawan mampir di sebuah gym yang katanya baru dibangun, namun ternyata itu hanyalah gym palsu yang dibuat tim roket supaya bisa menangkap banyak Pokemon Ikari sedang menjalani Pokemon Contest, menggunakan Piplup sebagai Pokemonnya Piplup terus berputar sambil Bubble Beam, sampai akhirnya ia pusing sendiri dan terjatuh Satoshi, Takeshi, dan Pikachu memberi penilaian atas pertunjukan Ikari barusan Ikari masih belum menyerah dan melakukannya sekali lagi, dengan teknik yang sama dengan kegagalan yang sama juga Walaupun begitu, latihan Ikari baru saja akan dimulai Sementara itu terlihat tim roket yang kelaparan, sudah berhari-hari belum ada makan Mereka pun mengutuskan untuk mencari apa saja yang bisa dimakan, lalu menemukan setemuk beri yang tergeletak begitu saja Nyasuh yang sudah tersabaran dihentikan oleh Musashi Terlihat di dekat situ ada jejak kaki Pokemon, yang pastinya Pokemon itulah yang telah mengumpulkan beri-beri ini Pokemon itu pasti akan marah jika berinya dicuri Bagaimanapun juga, tim roket tetap mencurinya Setelahnya, muncullah Pokemon yang mempunyai beri, yang mana beri itu telah menghilang dicuri oleh tim roket Sebagian dari mereka ada yang sedih dan ada juga yang marah Tim roket memasukkan beri ke kapalnya Akibat cerobohnya tim roket, beri itu kini diterbangkan ke udara Membuat tim roket harus kembali memutar otak mencari makanan Tim roket lalu melihat ada Ludicolo yang sedang menari-nari kesenangan Karena menemukan beri yang diterbangkan oleh tim roket Mereka yakin Pokemon ini bukanlah yang punya beri Karena jejak kakinya yang sangat berbeda Tapi tim roket berkinginan untuk menangkap Pokemon itu Supaya bisa diberikan kepada bos Bos pasti akan terhibur sekali dengan kehadiran Pokemon-Pokemon ini Tiba-tiba Golduck dan kawan-kawan datang Menuduh Ludicolo yang telah mencuri beri Timbul ide jahat dari tim roket untuk mengadu domba para Pokemon Lalu setelahnya mereka akan menangkapnya Saat para Pokemon masih berdebat Tim roket muncul menyamar menjadi hakim Setelah mendengar penjelasan Golduck Hakim memutuskan belum ada bukti yang kuat Yang menyatakan beri itu adalah miliknya Maka yang berhak memiliki beri itu tetaplah para Ludicolo Golduck yang tidak terima malah menantang tim roket bertarung Tim roket pun meladeninya dengan mengeluarkan Savivar dan Carnivine Dengan dikeroyok dua Pokemon maka Golduck pun tumbang Sisanya memilih melarikan diri daripada bernasib sama seperti Golduck Sekarang tim roket mencoba mengambil hati Ludicolo Agar mau berteman dengan mereka Tapi malahan Ludicolo memutar-mutar tim roket Sehingga mereka kapok dan meninggalkan Pokemon itu juga Kembali ke Satoshi dan kawan-kawan Yang sedang makan siang Pip-lop yang telah menyelesaikan makanannya pergi ke suatu tempat Untuk melatih gerakannya Tapi lagi-lagi ia gagal Saat ia bangkit untuk mencobanya sekali lagi Ia dikejutkan dengan kehadiran Golduck dan kawan-kawan Pip-lop menanyakan apa masalah mereka Golduck pun menceritakan tentang permasalahan berinya Yang telah dicuri Pip-lop pun dengan santainya membimbing mereka Seolah-olah ia yang punya solusi Memecahkan masalah ini Satoshi dan kawan-kawan yang memperhatikan Tidak tahu apa yang mereka ucapkan Tapi tetap mengikuti mereka dari belakang Sementara itu tim roket di kapal selamnya menikmati sebagian Perry yang telah mereka curi Mereka yakin Golduck akan kembali Tapi itu bukanlah masalah besar Pip-lop dipertemukan dengan Ludicolo Yang dituduh sebagai pencuri oleh Golduck Satoshi dan kawan-kawan yang mengikuti Menyadari Pip-lop itu tidak senang dengan perbuatan Ludicolo Pip-lop mengatakan kepada mereka supaya mengaku saja Tapi Ludicolo mengatakan yang sebenarnya Bahwa mereka tidak pernah mencuri Perry Pip-lop yang kesalah menyerang Ludicolo Yang mampu ditangkis oleh Pokemon tersebut Di saat yang sama tim roket yang memperhatikan Akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap salah satu Pokemon Yang sudah mereka putuskan akan menangkap Golduck saja Tapi tiba-tiba Pip-lop menghalangi penglihatan tim roket Saat berusaha menyerang Ludicolo Tim roket memutar lensa kapal selamnya Sehingga terlepaslah Pip-lop Melihat adanya Pikachu Tim roket pun memutuskan untuk menangkap semuanya saja sekaligus Tim roket pun menampakkan diri di hadapan mereka semua Pip-lop menyatakan ia sendiri cukup untuk melawan tim roket Pip-lop pun memulai serangannya yang tidak berepek sedikitpun Pikachu diminta untuk membantu Tapi tim roket cepat-cepat masuk ke dalam kapal Guna melindungi diri Tim roket lalu membalas serang dengan menangkap para Pokemon Termasuk Pikachu Karena ia sudah berjanji kepada Golduck sebelumnya Maka Pip-lop akan melindungi mereka sampai akhir Tapi bagaimanapun juga Ia masih tidak mampu mengalahkan tim roket Yang kini juga mengeluarkan remoraid robot Untuk menghalau Pip-lop Saat Pip-lop itu hampir saja akan menyerah Jikari menyemangatinya Bahwa yang bisa ia lakukan sekarang adalah melindungi para Pokemon Pip-lop pun menggunakan spinning bubble beam Gerakan yang terus ia latih selama ini Untuk menghancurkan setiap remoraid robot Dengan jurus yang sama ia berhasil menenggelamkan tim roket Ikari pun senang karena selain Pip-lop berhasil menguasai spinning bubble beam Ia juga berhasil melindungi para Pokemon Tim roket yang baru saja keluar ke permukaan Langsung dihukum lagi dengan Thunderbolt Kapal selam tim roket meledak Dan mengeluarkan beri milik Golduck Akhirnya antara Golduck dan Ludicolo berdamai Karena selama ini mereka hanya salah paham saja Tim roket yang kembali ke permukaan sudah ditunggu oleh para Pokemon Yang marah sekali karena ternyata tim roketlah pelaku sebenarnya Tim roket bilang mereka hanya menyimpankan beri itu supaya tidak hilang Tidak butuh penjelasannya Mereka pun diterbangkan dengan water gun Setelah mengumpulkan peri yang banyak Satoshi dan kawan-kawan pun berpisah dari para Pokemon Sebelum melanjutkan perjalanan Ikari mengetes jurus Pip-lop sekali lagi Yang berhasil dengan sukses Sekarang Ikari yakin mereka siap mengikuti Pokemon Contest Hari berikutnya Musashi menggunakan Dustok sedang bertarung dengan trainer bernama Jeffrey bersama Marowak Stun Spore mampu diblok oleh Marowak Kemudian Bon Merang yang awalnya dihindari malah kembali lagi menghit Dustok Kemudian Marowak mengakhiri pertarungan dengan Bon Club Jeffrey yang menang boleh mendapatkan badge Tim roket ternyata mendirikan gym Yang mana mereka banyak sekali kalah hari ini Itu dikarenakan mereka bertarung tanpa strategi Atau hanya karena lawannya saja yang terlalu kuat Kemudian Yasu disuruh belanja Dimana ia bertemu dengan Kroagung yang menatap aneh ke arahnya Yasu pun tak mengiraukannya Tapi sekarang malah Kroagung itu mengikutinya Yasu yang takut langsung mempercepat langkahnya Hingga sampai ke gym Langsung saja ia mengandu bahwa Pokemon ini tidak henti-henti mengejarnya Kroagung mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang membosankan Padahal sama saja dengan Kroagung itu yang terlihat aneh Kojiro berusaha menutup giginya Supaya Pokemon ini terlihat lebih menarik Tapi yang ada ia malah dipukul di ulu hati dengan Poison Jab Tiba-tiba Musashi dapat ide untuk memanfaatkan Kroagung ini Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Jubilife City Dan muncul si Zor yang mengadang mereka diikuti seorang trainer Takeshi yang tak tahan melihat wanita cantik langsung menyatakan perasaannya Wanita itu bernama Minae Minae tak mengiraukan Takeshi dan malah mengatakan ia sedang dalam perjalanan mencari gym yang baru saja dibuka Yang disebut sebagai Power Zone Gym Mereka pun memutuskan untuk mengikuti Minae ke Power Zone Gym Katanya di gym itu Pokemon yang dikalahkan akan dilatih lagi supaya jadi lebih kuat Tak lama kemudian mereka tiba di gym tersebut Dimana terlihat Kroagung sedang bertarung melawan Saint Slash Kroagung yang berhasil menghindari Saint Attack melancarkan Poison Jab Sehingga Saint Slash pun berhasil ia kalahkan Sesuai peraturan tim roket akan melatih Pokemon itu Jadi trainernya menyerahkannya tanpa curiga sedikitpun Satoshi dan Minae lalu minta bertanding juga Akan jadi masalah kalau sampai penyamaran tim roket terbongkar Tim roket memikirkan jalan keluarnya Sudah diputuskan mereka menerima tatangan dari Minae dulu Sebelum pertarungan dimulai Kojiro menjelaskan peraturan di gym ini Yang mana satu versus satu Dan ketika berhasil mengalahkan gym leader Maka penantang berhak mendapatkan badge Gary menanyakan sesuatu yang memojokkan tim roket Yaitu ingin melihat terlebih dulu badge-nya Untungnya Kojiro berpikir cepat dan menaruh koleksi tutup botolnya sebagai badge Dilihat bagaimanapun sudah ketahuan bahwa itu hanyalah tutup botol biasa Kojiro langsung marah kalau ada yang berani menghina tutup botolnya Saat pertarungan akan dimulai terjadi perdebatan antara Takeshi yang mendukung Minae Sementara Musashi yakin ia yang akan menang Kojiro disuruh memilih siapa diantara mereka yang akan menang Takut dihajar oleh Musashi maka ia memilih sang gym leader Ikari heran apakah setiap gym leader memang seperti itu Pertarungannya sebenarnya pun dimulai Kroagung Poison Sting Dengan quick attack Scizor menghindarinya Lalu mukul mundur Kroagung Ditambah lagi Metal Cloud berhasil menjatuhkan Kroagung Seharusnya disini Kroagung itu sudah kalah Namun tim roket sengaja melambat-lambatkan agar Kroagungnya bisa kembali bangkit Diakui gym leadernya hebat Tapi wasitnya sendiri curang Berikutnya Kroagung membalas setiap serangan yang ia terima Terakhir Poison Jep melumpuhkan lawannya Tanpa berlama-lama Kojiro langsung menyatakan Musashi lah pemenangnya Sangat disayangkan padahal tinggal sedikit lagi Minae bisa menang Tim roket bilang tidak perlu khawatir Karena Scizor itu akan mereka latih supaya lebih kuat daripada sebelumnya Minae pun sangat berterima kasih atas bantuan mereka Berikutnya giliran Satoshi Tapi sekarang sudah waktunya makan siang Apalagi tim roket perlu mengistirahatkan Kroagung yang sudah kelelahan Satoshi dan kawan-kawan pun setuju dengan pernyataan tim roket Setelah menyerahkan Scizor Minae mengikuti Satoshi dan kawan-kawan Tim roket tidak menyangka ada cara semudah ini untuk menangkap Pokemon Sementara rencana berikutnya sudah dipersiapkan oleh Musashi Singkat cerita setelah makan siang Pertarungan kembali berlanjut dengan Satoshi yang mengeluarkan I-POM-nya Tim roket kira ia akan mengeluarkan Pikachu yang mereka incar Pasit pun mempersilahkan pertarungan dimulai Kroagung break-break Leput di bales sweep di kombo dengan Focus Punch Kroagung belum mau kalah Mendaratkan Poison Jab dengan Damage yang lumayan besar Guna menghindari Poison Jab yang berbahaya itu I-POM double team Selanjutnya I-POM kombo lagi antara sweep dan Focus Punch Mengalahkan Kroagung Trik sebelumnya tidak akan bekerja lagi Jadi mau tak mau mereka menyatakan pemenangnya adalah Satoshi Tapi menurut peraturan Jim Harus memenangkan dua pertarungan secara berturut-turut baru berhak mendapatkan badge Musashi memilih dustok untuk pertarungan keduanya Sedangkan Satoshi yang baru saja akan memilih turut-turut dihentikan oleh Musashi Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa Pokemon penantang harus dipilihkan oleh Gym Leader Maka dari itu Musashi memilih Pikachu Kalau Satoshi tidak menaati peraturan maka ia akan langsung dinyatakan kalah Mau tak mau Satoshi meminta bantuan Pikachu Tapi saat Pikachu masuk ke Battlefield Team Rocket langsung menangkapnya Sekaligus membongkar penyamaran mereka Satoshi dan kawan-kawan pun berusaha mengejar Team Rocket Team Rocket tidak membawa Kroagung karena penampilannya yang aneh Satoshi meluarkan Starly Setelah beberapa quick attack balon udara Team Rocket pun bocor Sehingga mereka terjatuh Sebelum Team Rocket kembali berulah Pikachu Thunderbolt Mengagalkan rencana Team Rocket Kemudian Minai yang telah mendapatkan Pokemonnya Meminta mereka mempercayakan Pokeball-Pokeball ini kepadanya Ia akan menunggu para trainer mengambil Pokemon Sementara Satoshi dan kawan-kawan boleh melanjutkan perjalanan Takeshi sekali lagi menyatakan ia suka dengan Minai Namun tiba-tiba di belakangnya Kroagung menatapnya Takeshi yang sadar Pokemon itu membutuhkannya Memutuskan untuk menangkapnya Ketika Takeshi merayu Minai lagi Kroagung keluar dengan sendirinya Poison Jeb sebagai senjata ampuh untuk menempuhkan tuannya Pagi itu mereka dikejutkan teriakan dari Ikari Ia melarang siapapun masuk melihat rambutnya yang berantakan Kata Satoshi kan bisa ditutupin topi Walaupun begitu Ikari berbeda dengannya Yang sangat memperhatikan penampilannya Takeshi bilang tidak perlu khawatir Pemandangan ini sudah sering terjadi Nanti Kroagung juga akan terbiasa Saat Ikari sudah kehabisan akal Ia meminta Piblop Bubble Beam Dengan harapan itu bisa merapikan rambutnya Takeshi minta ambilkan kentang yang tak sengaja ia jatuhkan Tapi Kroagung malah meleparkannya Pikachu yang melompat sukses menangkap kentang itu Sambil Bunyari memperhatikannya dari balik semak-semak Berkat Piblop sekarang Ikari jadi cantik lagi Mungkin Bubble Beam juga bisa merapikan rambut Satoshi yang berantakan itu Satoshi mengatakan ia hanya perlu memakai topinya Aipom seenaknya membawa kabur topi Satoshi Pikachu mengejar dan berhasil merebut topi Satoshi Hampir saja nyawanya melayang ditabrak motor Tetapi Bunyari bergerak cepat menyelamatkannya Satoshi pun berterima kasih atas bantuannya Entah kenapa Bunyari malah menyembunyikan wajahnya Dan melompat pergi sebelum Ikari sempat menangkapnya Petugas Junsa mengingatkan bahwa kedepannya mereka harus lebih berhati-hati Ikari salah mengira petugas Junsa itu yang ia temui kemarin-kemarin Padahal petugas Junsa itu sangat banyak sekali tersebar di seluruh penjuru kota Takeshi menggenggam erat tangan petugas Junsa Yang mengakibatkan Kuroagung harus bertindak dengan mengeluarkan poison jab Lalu menyeretnya Petugas Junsa lalu menanyakan apakah mereka pernah melihat orang-orang ini Yang kedapatan mencuri di malam sebelumnya Mereka menjawab belum pernah melihat orang-orang ini Satoshi ingin menangkap Bunyari kalau bertemu lagi Sementara Ikari juga ingin menangkapnya Karena ia belum pernah ada menangkap satupun Pokemon Yang mana sementara lagi mereka akan tiba di Jubilife City Yang mengadakan Pokemon Contest Oleh karenanya ia membutuhkan lebih banyak Pokemon Sementara itu terlihat juga tim roket memantau Menyadari sekarang Kuroagung mengikuti Satoshi dan kawan-kawan Saat itu Kuroagung merhenti makan Tanpa mereka sadari ia merasakan sesuatu Yang ternyata itu adalah Bunyari yang bersembunyi di balik semak-semak Satoshi dan Ikari langsung mengejar Bunyari Siapapun yang menangkapnya duluan ialah yang berhak menjadi pemiliknya Ikari memerintahkan piplo pengadang Bunyari Belajar dari pengalamannya sekarang Ikari akan memperlihatkan bahwa ia bisa menangkap Pokemon Namun ketika bertarung Bunyari ternyata lebih tangguh Bahkan bisa membebukan Bubble Beam dengan Ice Beam Berikutnya Daisy Punch yang memusingkan piplo Sebelum Ikari memasukkannya ke Pokeball Bunyari bounce mengalahkan piplo Setelah melayangkan serangannya Bunyari wing ke arah Pikachu Sekarang giliran Satoshi yang memerintahkan Pikachu-nya untuk melawan Bunyari Namun Bunyari itu bertingkah aneh Sepertinya ia menyukai Pikachu Satoshi tidak peduli dengan cinta-cintaan Dan akan tetap menangkap Bunyari Sehingga Bunyari Ice Beam membebukan mereka semua sekaligus Tim roket sadar inilah kesempatan untuk menangkap Pikachu Selagi Bunyari membawa Pikachu itu menari-nari Pikachu memarahi Bunyari yang telah membukukan teman-temannya Mengibatkan Bunyari nangis dibuat Pikachu Pikachu mencoba menenangkan Bunyari Tapi malah Bunyari tidak kunjung berhenti Sampai datang Starley menghampiri mereka Tiba-tiba tim roket menangkap Bunyari Starley disuruh pergi duluan Sementara Pikachu Thunderbolt tim roket Sayangnya Thunderbolt-nya diserap yang malah menyakiti Bunyari yang ada di dalamnya Inilah robot anti Pikachu yang telah dibuat tim roket Bunyari baru akan dilepas ketika Pikachu mau menjadi Pokemon tim roket Tidak ingin Bunyari terluka Pikachu pun setuju Setelah Pikachu ditangkap tim roket malahan tidak membebaskan Bunyari Mudah sekali menipu Pikachu itu kata tim roket Sementara itu Satoshi dan kawan-kawan terbebas berkat bantuan Kroagung Di saat yang sama Starley memberitahukan Pikachu dalam bahaya Segera mereka mendatangi tim roket yang telah berhasil menangkap dua Pokemon itu Satoshi berusaha membebaskan Pikachu dan Bunyari Tapi tim roket menghalanginya Petugas junsa yang baru saja datang langsung menyatakan mereka pencuri yang ia cari-cari Pikachu membebaskan diri dengan Iron Tail Saat ia akan menyelamatkan Bunyari, tim roket terbang Pikachu membebaskan Bunyari dengan Iron Tail juga Lalu bersamaan mereka Thunderbolt dan Ice Beam Merusak robot tim roket Satoshi menangkap Pikachu Sementara Ikari menangkap Bunyari Tim roket bilang inilah akibatnya jika membuat robot dari barang bekas Petugas junsa yang sejak awal mengincar mereka mengejar tim roket Sudah diputuskan Bunyari akan mengikuti Ikari Namun sebelum itu mereka perlu melakukan pertarungan Piplup Bubble Beam Bunyari melompat ke belakang Piplup guna menghindari Piplup balik menyerang dengan Pak tapi luput juga Bubble Beam berbenturan dengan Ice Beam Tiba-tiba Dicey Punch dilancarkan yang mana Piplup sudah tahu cara mengatasinya Sebagai gantinya Pak memukul mundur Bunyari Pokeball langsung dilemparkan yang mana berhasil menangkap Bunyari Sekarang Ikari semakin semangat untuk segera mengikuti Pokemon Contest Ketika itu bisa segera mengikuti Jaring 7000 star Sekarang Ikari pendelas ini Sekarangまだ berhasil mengejar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!